Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang menghormati Ibu Nindang 1 BPP Partai Keringat Pusat Yang Yang terhormati Yang kami hormati Dan mulia kalu Bapak Ketua DPC Partai Keringat Pusat Yang kami hormati pula Bapak Ibu, para bangga, calon Bupati, dan wakil Bupati, Kabupaten Dombor Serta para pendukungnya Singkatnya seluruh hadirin yang hadirat Yang kami hormati dan mulia kain Tiada sikap yang lebih baik dan mulia Sebagai hamba Allah yang bertauhid Kecuali langkah takwa Selalu mengertai kita Dimanapun, kapanpun Dan dalam kondisi bagaimanapun Salawat dan salam Semoga senantiasa Perturahkan bagi hamba Rasulullah SAW Sebagai suri kewadaan Dan contoh yang telah Membuktikan kesuksesan Seorang pimpinan Umat dan bangsa Bapak Ibu hadirin Sekalian yang kami hormati Ijinkan kami Pada kesempatan yang singkat ini Untuk menyampaikan Tentang fisi misi kami Dalam membangun bunyi Hingga hiramu paham ke depan Apabila kami diamanahkan oleh Allah SWT Masyarakat Dombu Untuk menahkodai Pimpinan yang tertinggi Keubatan Dombu yang kita cintai Amin Ya Rabbi Kami ingin mulai Menyampaikan fisi misi kami Dengan sebuah kutapan Tidak ada kekuatan Yang mampu melawan Siklus kehidupan Tidak ada manusia Yang mampu melawan Kehenak Sunatullah Setiap masa Ada orangnya Dan setiap orang Ada masanya Tidak ada kejayaan Yang bertahan selamanya Dan setiap Dinasti Kepentu-kepemimpinan Ada masanya Pesta pasti berakhir Bapak ibu hadirin sekalian Yang saya hormat Inilah fisi musik kami Fisi merupakan Kondisi ideal Masa depan yang Menantang Yang ingin dicapai Dalam suatu periode Perencanaan Berdasarkan pada Situasi dan kondisi saat ini Kondisi ideal Yang ingin Dihunjukkan Serta Diharapkan Mampu Memberi Spirit Atau semangat Kepada seluruh pihak Di dalam Organisasi Pemerintah Daerah Untuk mencapainya Dan Menjadi Pengarah Pemampu Kepentingan Tentu Dapat Menghubung Tersampainya Tujuan Ideal tersebut Visi 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 Pakal Tarnu Bupati Dompu Adalah Menghubungkan Masyarakat Kabupaten Dompu Yang sejahtera Religious Dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Lokal Pengertian Dari Unsur Masing-masing Perasa Tersebut Adalah Sebagai Fikur Satu Terwujud Masyarakat Kabupaten Dompu Yang sejahtera Yang dimaksudkan Adalah Kondisi Masyarakat Kabupaten Dompu Yang dapat Terpenuhi Kebutuhan Dasar Membukti Sandang Pangan Papan Dan Pembelut Kompong Peroleh Pelayanan Dasar Pendidikan Dan Kesehatan Secara Layak Terbukanya Kesempatan Kerja Yang Luar Dan Mampu Menyerap Denaga Kerja Dengan Penghasilan Cukup Memadai Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Dompu Yang Religious Yang dimaksudkan Adalah Kondisi Kabupaten Dompu Yang Masyarakat Dan Aparaturnya Bersih Dan Berbibawa Serta Berakhlak Mulai Berlandasan Nilai 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 Religious Keagamaan Tiga Terwujudnya Pembangunan Kabupaten Dompu Yang berkelanjutan Yang Dimaksudkan Adalah Terselenggaranya Kegiatan Pembangunan Baik Fisik Mauti Non-fisik Di Kabupaten Dompu Yang Memperhatikan Kaedah-kaedah Pembangunan Yang Perwawasan Lingkungan Yang Memperhatikan Tata ruang Dan Keseimbangan Alam Pembangunan Yang Menjaga Kualitas Kehidupan Masyarakat Dengan Tata kehidupan Dari Satu Generasi Ke Generasi Berikutnya Empat Potensi Lokal Sebagai Basis Tercapainya Masyarakat Sejahtera Legitius Dan Berkelan Hutan Yang Dimaksud Adalah Kabupaten Dompu Memiliki Potensi Sumber Daya Lokal Yang Bisa Dikembangkan Dengan Optimal Menjadi Modal Dalam Mencapai Kabupaten Dompu Yang Sejahtera Dan Bermanfaat Sumber Daya Lokal Yang Dimaksud Antara Lain Adalah Potensi Pertanian Jagung Beternakan Sapi Perikanan Tangkap Dan Budidaya Wisata Alam Tambang Mas Potensi Sumber Daya Alam Lain Serta Potensi Sosial Budaya Masyarakat Dengan Religi Ustaz Yang Menonjol Dan Berkelanjutan Misi Adalah Misi Misi Adalah Rumusan Untuk Mengenai Cara Atau Upaya Yang Perlu Dilakukan Untuk Menjamin Tercapai Visi Dalam Rangka Mencapai Visi Kabupaten Dompu Dirumuskan Misi Yang Akan Dilaksanakan Sebagai Satu Meningkatkan Fasilitas Pembangunan Sosial Dan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pada UMKM Pertanian Pertanakan Dan Berikanan Dua Mewujudkan Rasa Aman Dan Adil Pada Masyarakat Tiga Menyediakan Jaminan Kesehatan Gratis Plus Bagi Masyarakat Tidak Mampu Tiga Menyediakan Pendidikan Gratis 12 Paun Dan Meningkatkan Kualitas Pendidikan Yang Memiliki Daya Sair Lima Meningkatkan Pembangunan Kehidupan Keagamaan Masyarakat Yang Lebih Baik Menyelenggarakan Birokrasi Pemerintahan Yang Profesional Inovatif Serta Persih Dan Berakhla Kemulia Meningkatkan Pembangunan Ibrahim Yang Berbasis Pada Pemerataan Wilayah Dan Perwawasan Lingkungan Delapan Memantatkan Sosial Budaya Lokal Untuk Peningkatan Daya Saing Daerah Sembilan Mendorong Iklim Investasi Yang Berbasis Pada Potensi Ekologi Daerah Yang Agur Dan Pro-rakian Sekian Dan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih